Mataku membulat seketika. Keringat mulai mengalir dari dahir serta punggungku. Semakin lama tubuh wanita terlihat jelas di mataku. Ia menggunakan baju putih panjang. Masih berada di dalam bab tersebut. Sayangnya rambut panjang tersebut menghalangi wajahnya sehingga tidak terlihat. Awalnya dia menunduk. Setelah itu dia mendongkak dan sedikit menampakkan wajahnya. Yang mengerikan. Persis seperti film horor yang aku tonton. Wajahnya dipenuhi oleh luka serta darah yang menetes jatuh ke dalam bab. Sehingga menimbulkan sedikit bau amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jilang Malam. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah misteri ya. Cerita ini bersumber dari grupnya Facebook Pengembara Misteri. Seperti biasa nanti saya akan tuliskan linknya ya di deskripsi. Baik sahabat Jilang Malam tidak harus menunggu lama lagi. Are you ready? Sikat! Aku kini telah menjadi kakak kelas. Sekelas sebelumnya aku adalah siswa kelas 10. Dimana lingkunganku tentu saja hanya di daerah kelas 10. Angkatanku tidak pernah ada yang berani melewati kelas di atas tingkat kami. Karena kakak kelas pasti akan memandang kami dengan sinis. Kini kelas ku berpindah tidak lagi sama seperti kelas 10. Pemandangan di depan kelas ku pun lebih luas dan di daerah kelas 11 dekat dengan toilet. Jadi bila ingin buang air tidak perlu menunduk melewati kakak kelas. Cerita dimulai ketika guru olahragaku memberi tugas kelompok pada seluruh kelas 11 untuk membuat sebuah koreografi gerakan senap. Pikirku itu sangatlah mudah apalagi banyak sekali contoh video di internet yang dapat diakses kapanpun. Ditambah sekolahku pun menyediakan fasilitas wifi yang cukup lancar. Kalau wifi-nya lagi ngada bisa berkunjung ke perpustakalan. Di sana ada komputer dengan jaringan internet. Tetapi nyatanya tidak semudah itu karena jam belajar kami padat. Kami jadi tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan tugas itu. Berbagai tugas dari pelajaran lain seperti presentasi, pulangan harian take home, dan tugas individu terus menguras otak kami. Waktu libur yang hanya di hari Sabtu dan Minggu terpakai untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Teman-teman satu kelompokku pun memutuskan untuk bekerja kelompok setelah pulang sekolah. Aku pun juga menyetujuinya. Karena artinya beban tugas kelompokku berkurang. Dan setelah itu aku bisa dengan tenang mengerjakan tugas-tugasku yang belum selesai. Bel pulang sekolah berbunyi nyaring pada pukul setengah empat sore. Kelompok kami memutuskan untuk berisirat sejenak sebelum melakukan gerakan-gerakan senam. Saat yang lainnya pergi entah kemana, aku hanya diam di kelas bermain gawai yang sedang diisi daya. Hingga akhirnya aku tidak sadar. Waktu menunjukkan pukul setengah lima. Teman-temanku sudah mulai berganti pakaian olahraga. Aku juga harus bersiap-siap. Namun aku tidak melihat semua teman-teman perluan. Pikirku mungkin saja mereka sedang berganti pakaian di toilet. Lalu aku menyusul mereka di toilet menghentung buru-buru. Keadaan toilet sangat gelap. Aku mencari saklar untuk menyalakannya. Tapi tidak ada satupun lampu yang menyala. Mungkin ruwosak. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalam toilet dan beberapa pintu tertutup. Mungkin saja itu teman-temanku yang sedang berganti. Di dalam toilet yang tertutup, terdengar gesekan sabuk yang beradu dengan tembok. Serta sepatu yang menyentuh lantai. Aku pun bisa tenang. Ternyata aku tidak sendiri di dalam toilet yang gelap ini. Tak lama kemudian, aku mendengar suara pintu yang terpuka dari sebelah bilik toilet. Itu artinya mereka sudah selesai berganti. Aku pun juga telah selesai berganti dan langsung menyusul teman-temanku. Aku melihat mereka berada di depanku sambil berlari-lari karena anak laki-laki sudah berteriak memanggil kami untuk segera berlatih. Hari berikutnya pun tidak jauh berbeda. Tetap sama. Namun kali ini, aku melihat kelompok lain juga berlatih. Setidaknya itu membuat sekolah tidak terlalu hini. Bedanya, kelompok lain tersebut berlatih di bawah. Tepatnya di lapang. Kelompokku menggunakan keras lain yang sudah sepi. Seperti biasa, aku berganti di toilet yang sudah gelap itu dan keluar dengan tenguru-guru. Aku melihat segerombolan perempuan baru saja naik tangga dekat toilet. Aku mulai bingung karena saat di toilet aku sempat mendengar beberapa cekikikan dengan suara sabuk yang beradu di tembok keramik maupun sepatu. Tetapi mengapa? Mereka baru saja naik ke lantai dua. Apa mereka berganti baju di toilet lantai bawah? Aku berusaha berpikir positif. Mungkin saja ada anak kosis yang kebetulan menggunakan toilet. Meskipun menurutku tidak masuk akal. Hari berikutnya sama. Lagi-lagi, aku menemukan sekolah perempuan berganti di tempat lain. Mereka berganti di sebelah kelas yang kebetulan tidak terkunci. Dan aku masih bingung dengan suara di sebelah bilik toilet yang selalu aku gunakan. Aku terus bertanya pada diriku sendiri tanpa tahu apa jawabannya. Setelah selesai berlatih, aku melihat jam di ruang tersebut menunjukkan jam tujuh malam. Penjaga sekolah terlihat mulai berkewiling untuk memeriksa keadaan sekolah. Kelompok kami langsung kembali ke kelas untuk mengambil tas dan bergegas pulang. Aku berdiri di koridor sebelah kelas untuk menunggu temanku pulang bersama. Atmosfer di sekolahku sudah sangat berubah. Tidak seperti saat pagi dan siang hari. Malam ini, angin terasa sangat menusuk kulit dan berusaha untuk masuk ke sara-sara baju orang aku. Aku mengambil gawaiku untuk mengisi waktu sebari menunggu teman-temanku. Sayup-sayup kelingaku mendengar suara kerana air yang mengalir sangat deras dari alat toilet. Aku membiarkannya karena aku pikir penjaga sekolah pasti akan mematikannya. Tetapi, aku merasa makin bersalah karena mendengar suara air yang tumpah dari bak yang sudah penuh karena kelebihan air. Menunggu penjaga sekolah akan sangat lama. Jadi, aku memutuskan untuk mematikan sendiri kerana tersebut. Aku melihat sekitarku sudah sangat sepi. Terlebih lagi, aku harus melewati kelas yang ampunnya mati. Aku berusaha tetap berpikir positif sebari melangkah sedikit demi sedikit menunjukkan toilet. Suara air mengalir terasa itu semakin terdengar terasa di kelingaku. Saat aku baru akan memasuki toilet, aku merasakan ada seseorang yang menyuntuh punaku, yang membuatku berhenti dan badanku menegang. Aku menelan ludah lalu melihat ke belakang. Seorang penjaga sekolah menatapku dengan tajam. Kamu ngapain di sini? Sudah malam, sana pulang. Katanya mengusirku. Aku mengangguk dan pergi menghampiri temanku yang ternyata sudah berdiri di koridor menunggukku. Karena aku terlanjur penasaran dengan kejadian di toilet itu, aku mulai bertanya dengan teman satu kelompokku. Ifah, kamu sama yang lain kalau ganti baju waktu latihan senang di mana sih? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Loh, kamu gak ikut emangnya? Anak-anak pada ganti di toilet bawah. Penjelasan Ifah sukses membuat bulu-buluku berdiri. Oh, hehehe, aku sudah benar-benar bingung harus menjawab apa. Karena aku hanya ingin terus berpikir positif. Kamu kalau ganti di mana, Fir? Aku kalau ganti di toilet atas. Emangnya kamu gak takut? Karena lapunya mati. Aku masih bisa mengalah nafas. Aku kira bakalan ada cerita horor yang akan aku dengar. Ternyata memang karena lapunya mati. Enggak sih, biasa aja. Jawabku santai. Sore berikutnya kelompokku kembali berlatih. Waktu kami sudah semakin sedikit. Aku kembali berganti pakaian di toilet gelap itu lagi. Lebih awal karena tidak terlalu gelap. Saat sedang berganti pakaian, kesekian kalinya aku mendengar suara itu dan aku masih berusaha berperangka baik. Setelah selesai, aku keluar dari bilik kamar mati dan ku dengar seorang masih berganti pakaian. Jadi, aku berlihat menunggu untuk keluar bersama. Sedetik kemudian, gagang pintu tersebut bergerak dan pintu sedikit terbuka. Aku melirik ke dalamnya tapi aneh. Tidak ada orang yang keluar. Aku penasaran dan buka pintu itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Terkejut aku. Tidak ada siapa-siapa di sana. Jantungku mulai berdekup kencang. Badanku juga sulit untuk digerakkan. Tak jauh dari toilet, aku mendengar suara lari-larian dan langkah menaiki tangan dengan turun burung. Aku ingin menyusul dan pergi dari toilet ini tapi kakiku tertahan. Dari arah bak air terdengar suara bluk, bluk seperti ada seorang yang sedang menyelam. Perlahan aku melihat rambut berwarna hitam panjang mengapung di permukaan air. Mataku membulat seketika. Keringat mulai mengalir di dahi serta punggungku. Semakin lama, tubuh wanita terlihat jelas di mataku. Ia mengenakan baju putih panjang masih berada di alam bak tersebut. Sayangnya, rambut panjang tersebut menghalangi wajahnya sehingga tidak terlihat. Awalnya dia mendulu. Setelah itu, dia menongak dan sedikit menampakkan wajahnya yang mengerikan. Persis seperti film horror yang aku tonton. wajahnya dipenuhi oleh luka serta darah yang menetes jatuh ke dalam bak sehingga menimbulkan sehingga menimbulkan sedikit buah amis. Aku ingin muntah saat itu. Setelah aku menyadari badannya terbelah dan memunculkan organ dalamnya yang bebas bergelantungan di badan yang atas. Kepalaku benar-benar pusing. Kakiku sudah sangat lemas. Pandanganku sudah mulai kabur. Lalu, seingatku, aku jatuh. Ketika aku terbangun, aku tak lagi di toilet itu. Kata teman-teman, aku piksan di kamar mandi. Akhirnya, kami menunda berlatih senang dan memutuskan pulang ke rumah masing-masing. Esok harinya, teman-temanku mulai bercerita satu persatu kepada aku. Mereka ngaku sering mendengar suara aneh berasal dari toilet itu. Tak terhitung seberapa banyak cerita seram dari kakak kelas tentang toilet yang sering aku sambangi. Setelah kurenungkan, aku merasa setuju. Karena setiap masuk ke dalam toilet gelap itu, bulu kuduku selalu berdiri walau saat siang hari. Orang-orang yang pernah mengalami sendiri atau mendengar cerita seram tentang itu lebih memilih menggunakan toilet bawah. Meskipun itu artinya harus naik turun tangga. Oh iya, Fir. Aku mau tanya sama kamu. Indah. Salah seorang temanku bertanya padaku. Ifah itu siapa sih? Aku menurutkan keninku. Tentu aku heran. Dia bertanya tentang teman satu kelas. Bahkan satu kelompok denganku dan Indah. Ifah kan teman sekelas kita. Bahkan satu kelompok senam pula. Aku terkeke dengannya yang berusaha membuat lucon dengan ekspresi seriusnya. Tapi di kelas kita gak ada yang namanya Ifah. Kamu selalu membicarakan tentang Ifah. Aku tertawa terbahak-bahak. Kali ini luconnya benar-benar lucu. Aduh apaan sih kamu? Lucu banget. Dia kan duduk di belakang pojok itu. Ifah bangkit dari duduknya dan mengambil absen dari meja guru. Dia memberikannya padaku. Dan aku segera membukanya untuk memberikan seorang bernama Ifah. Hasilnya tidak ada. Aku berusaha mencari lagi. Mungkin aku melewatkan sebuah nama. Tapi hasilnya sama. Tidak pernah ada namanya Ifah di daftar absensi. Kok gak ada di sini sih? Heranku. Lalu Indah menatapku dengan ekspresi yang sulit menjelaskan. Aku menoleh ke arah bangku pojok belakang tempat Ifah biasanya duduk dan melihat seorang gadis menatap ke arah papan tulis. Tiba-tiba saja kepalanya berputar sepenuhnya. Kemudian berhenti dan menatapku. Dia tersenyum dan aku melihat cairan merah mengalir deras melewati pipi yang pucat. Aku yakin itu jelas bukan air mata. Sebabnya aku tahu mana ada air mata yang memiliki warna. Baik sahabat jelang malam ini cerita mengerikan sekali ya. Menurutku ini cerita misteri toilet sekolahku ya. Yang ditulis di sebuah akun Facebook pengembara misteri. Nah menurut kalian ini ceritanya gimana nih? Kalau menurutku jujur ini horror sekali ya. Walaupun durasinya tidak terlalu panjang tapi kena ya. Artinya ya memang mungkin di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat gedung lainnya banyak sekali toilet-toilet yang kadang-kadang terbengkalai dalam artian kadang-kadang lampunya mati kadang-kadang toilet itu tidak terurus gitu kan ya. Nah baik sahabat jelang malam silahkan berkomentar dan bisa jadi sahabat jelang malam ada yang pernah mengarahginya ya. Ih mengerikan sekali ya. Baik sahabat jelang malam cerita toilet sekolahku alias misteri toilet sekolahku selesai ya. Baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat para pendengar setia jelang malam dan tidak lupa buat sahabat jelang malam yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya video-video dari jelang malam terupdate di channel kalian dan tidak lupa juga saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Baik sahabat jelang malam terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.